Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Marfa Channel Pada kesempatan kali ini, aku mau kasih kalian tutorial cara berjualan di Shopee Nah buat kalian yang pengen jualan di Shopee, tapi masih pemula banget Bingung caranya seperti apa Aku bakalan kasih kalian tutorialnya Mulai dari daftar akun Shopee Kemudian untuk pengaturan jasa pengirimannya, pengaturan tokonya Sampai ke upload produknya Jadi, tonton videonya sampai habis Buat kalian yang belum pernah subscribe channel aku Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya Supaya kalian dapat pemerintahuan ketika aku upload video baru Terima kasih Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Semoga bermanfaat Oke, pertama-tama kita buka aplikasi Shopee-nya Bagi yang belum pernah punya aplikasi Shopee, bisa install terlebih dahulu Kalian bisa download aplikasinya di Playstore Nah buat yang udah pernah install Shopee, tinggal juga aja Namun pastikan aplikasinya udah update ya Karena kalau nggak update, nantinya bakalan lemot Ini adalah tampilan depan aplikasi Shopee Kita pilih menu saya Kemudian disini kita harus login terlebih dahulu Buat kalian yang udah bisa login, tinggal login aja Tapi buat kalian yang belum pernah login Kita daftar dulu Nah untuk bisa mendaftar ke akun Shopee Ini ada berbagai cara Pilihannya bisa dengan nomor HP Atau bisa dengan Google atau akun Gmail Atau juga bisa dengan Facebook Disini aku akan menggunakan Google atau akun Gmail aku Nah disini aku diminta untuk memilih salah satu akun Gmail Yang akan aku gunakan untuk mendaftar ke akun Shopee Karena kebetulan aku disini punya banyak akun Gmail Jadi aku harus pilih salah satu Nah ketika aku pilih salah satu akun disini Nanti otomatis langsung masuk ke aplikasi Shopee-nya Kita udah berhasil untuk daftar aplikasi Shopee Jadi untuk mendaftar ini kita gak perlu masukin nama, alamat, segala macem ya Karena kita loginnya menggunakan Gmail Nah ini adalah tampilan ketika kita sudah berhasil login ke aplikasi Shopee Kita sedang ada di posisi menu saya Kemudian kita pilih mulai jual Nah kemudian masuk ke halaman ini Kita klik aja mulai pendaftaran Nah disini kita sudah diarahkan oleh Shopee Kita harus mengatur informasi toko dan mengatur jasa kirim Oke kita atur dulu informasi toko kita Nama toko kita kita ganti Jadi nama toko yang sesuai kita inginkan Oke misalkan aku kasih nama toko ini Nah selanjutnya kita atur alamat baru kita Oke Nama lengkap kita Kita masukkan Kemudian nomor HP Selanjutnya kita atur alamat Kita pilih provinsi Kemudian pilih kota Kemudian pilih kecamatan Kemudian ke the post Nah setelah itu kita Diminta untuk mengisi nama jalan Getung atau nama rumah Detail dari alamat kita Oke setelah itu Kita klik tombol selesai aja ya Kalau sudah selesai Nah kemudian disini ada peta Kita diminta untuk Meletakkan pin Sesuai dengan alamat kita Ya kita geser-geser aja Kita cari Letak rumah kita Kemudian kita Arahkan pin Sesuai di Alamat kita Ya kita kira-kira aja ya Mungkin kalau pas banget itu Kayaknya susah ya Kita kira-kira aja Posisi rumah kita ini ada Di sebelah sini Nah kalau misalkan udah selesai Klik aja tombol konfirmasi Terus Tandai sebagai Kantor atau rumah ya Ini aku Kasih rumah Kemudian Kita diminta Untuk memasukkan nomor telepon Selanjutnya Nah untuk nomor hp disini Aku saranin jangan Memakai nomor hp Yang sudah pernah Untuk mendaftar shopee sebelumnya Karena gak bakalan bisa Nah setelah itu Kita lanjut Nah Kemudian shopee akan mengirimkan Kode otp nya Ke whatsapp kita Kita tunggu aja Sampai kita dapet Kode otp nya Dan disini aku gak dapet-dapet Udah 60 detik Kemudian aku kirim ulang Aku pilih Metode kirim sms aja Oke Jadi aku nunggu Shopee ngirim otp lagi Tapi via sms Oke aku udah dapet Kode otp nya Otomatis masuk ke Kolom ini Kemudian kita klik aja Verifikasi Nah kita sudah berhasil Untuk mengatur informasi Tokonya Kita klik aja lanjut Nah kemudian Langkah selanjutnya Kita harus mengatur Jasa kirim Oke kita pilih kirim Kemudian Disini kita harus Memilih Jasa pengiriman mana Yang akan kita gunakan Aku akan aktifkan COD Supaya pembeli bisa Menggunakan fitur COD Dari Dari Tokoku Kemudian disini Sesuaikan dengan Jasa kirim yang ada Di kota kalian Disini aku Kebetulan Hanya mau mengaktifkan JNT aja Kalian bebas ya Bisa tambahin Bisa pakai yang lain Nah kalau sudah selesai Klik tombol panah Di atas Nah Kita sudah berhasil Untuk mengatur Jasa kirim Selanjutnya kita kirim Pengajuan berhasil Sekarang kamu dapat Lanjut Untuk menambahkan produk Oke langkah selanjutnya Adalah kita Untuk menambahkan produk ya Pertama kita harus Menambahkan foto produk Kita klik tambah foto Kemudian bisa ambil Dari galeri Atau instagram Disini aku ambil Dari galeri Dari foto yang Sudah aku siapin Sebelumnya Ini bisa Lebih dari satu ya Untuk fotonya Disini aku kasih Satu foto aja Kemudian kita isi Nama produknya Dan ini wajib Kita isi Jadi kalau ada yang Bintang-bintang merah ini Itu tandanya Kita harus Mengisinya ya Kalau gak Gak isi Gak bakalan Bisa disimpan Oke kita masukkan Deskripsi produknya Disini kalian Bebas untuk Isi apa aja Yang berkaitan dengan Deskripsi produknya Misalkan aja Karena ini Buat contoh Aku jual makanan Jadi aku isi Rasa produknya Original Terus pedas Dan lain sebagainya ya Selanjutnya Kita wajib Untuk memilih Kategori Dari produknya Ini harus sesuai ya Dengan Kategori produk Yang kalian jual Karena disini adalah Makanan Jadi aku pilih Produk Makanan ringan Kemudian produk Berbahaya Ini aku isi tidak Kemudian Untuk merek Karena disini Memang gak ada mereknya Jadi aku pilih Tidak ada merek Kemudian simpan Kemudian untuk Masa penyimpanan Aku kira-kira aja Sekitar 1 bulan Kemudian simpan Menu Atur menu makanan Aku pilih yang Bebas kafein Halal Sebenarnya Kalau yang gak ada Bintangnya Bebas sih Mau diisi atau tidak Tapi untuk Lebih lengkapnya Aku isi Semuanya Oke Aku juga isi Negara asal Indonesia Simpan Tanggal kaduarsa Aku pilih tanggalnya Kalau mungkin Untuk produk lain Gak ada Kadar luarsanya Ini mungkin tergantung Dari jenis produknya Kemudian Atur berat Produk Ini dikira-kira aja Satu Pisisnya Berapa Gram Kemudian Ini untuk Variasi Nah untuk Variasi ini Perlu diperhatikan Jadi disini itu Defaultnya adalah Warna Warna ini Bisa diganti Sesuai dengan Variasi Produkmu Ini akan Aku ganti Jadi Rasa Kemudian Di bawahnya Ada Hitam Dan putih Ini Aku hapus aja Caranya Dengan diubah Kemudian Disilang aja Hitam sama putihnya Kemudian Kita tambah Terus kita tambahin aja Sesuai dengan produk kita Misalkan original Terus klik tambah lagi Pedas Kemudian Centang Tambah lagi Super Pedas Centang Oke Nah disini Sebenarnya Kita bisa Menambahkan foto Dari tiap Rasa ini Tiap original Pedasnya kita Bisa kasih foto Satu-satu Namun disini Aku gak akan Kasih Foto Satu-satu Karena aku Belum Menyiapkan Fotonya Jadi Aku gak akan Kasih foto Aku geser aja Untuk tambah fotonya Biar gak usah Pakai foto Oke setelah itu Selesai Selanjutnya Kita perlu Mengisi Stock dan harga Tiap variasi Nah disini Kita bisa Mengisinya secara Massal Biar gak Satu-satu Dengan cara Klik edit Secara massal Kemudian kita Isi aja Harga produknya Misalkan aku Isi 10.000 Kemudian Stocknya Ada 100 Kemudian Pilih Konfirmasi Nah otomatis Akan Terisi Pada Semua Variasi Kemudian Klik Simpan Selanjutnya Kita akan Mengatur Ongkos Kirimnya Kita klik Kemudian Berat produknya Kita Isi Nah disini Saya saranin Adalah Berat produk Setelah Di packing Karena Supaya Nanti Ongkos Kirimnya Sesuai Kemudian Ukuran paketnya Kita isi Kira-kira Setelah Di packing Itu jadi Berapa Lebarnya 10 cm Misalkan Panjangnya 5 cm Tingginya 5 cm Kita Geser ke kanan Untuk Regular Cashless Kemudian Simpan Nah Udah Sampai Bawah Kita sudah Selesai Untuk Menambahkan Produknya Tinggal Kita Klik Aja Tombol Tampilkan Atau Simpan Nah Selanjutnya Kita akan Dialihkan Ke halaman Toko Kita Disini Ada Beberapa Menu Untuk Menambah Produk Kemudian Untuk Melihat Saldo Penjual Dan Menu Lainya Untuk Mengatur Toko Kita Nah Untuk Produk Yang Kita Tambahkan Tadi Ada Di bawah Sini Posisinya Sedang Di Arsipkan Kita Perlu Untuk Menampilkan Klik Aja Tombol Tampilkan Kalau Kita Klik Tombol Share Disini Kita Bisa Membagikan Produk Kita Ke Sosial Media Lainnya Seperti Whatsapp Instagram Dan Lain Sebagainya Nah Disini Aku Saranin Ke Kalian Untuk Menaikan Produk Tiap 4 Jam Sekali Caranya Dengan Klik Naikan Produk Nah Maksimal Ada 5 Produk Yang Dapat Dinaikan Fungsinya Itu Untuk Menaikan Tingkat Pencarian Produk Nah Sekarang Kita Sudah Berhasil Untuk Berjualan Di Shopee Tinggal Kita Menunggu Sampai Ada Customer Yang Membeli Barang Dagangan Kita Mungkin Di Video Selanjutnya Aku Akan Kasih Tutorial Bagaimana Kalau Kita Dapat Orderan Pertama Terus Bagaimana Cara Mendaftarkan Program Gratis Pengkir Dan Demikian Tutorial Cara Berjualan Di Shopee Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semua Kalau Kalian Nasi Minggu Kalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Insya Allah Aku Bakalan Balas Satu Satu Oke Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Ketak Sampai Jutuh Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Walaikum Tuh Walaikum Sampai